Sebuah video merekam detik-detik penerjun TNI malah nyangkut di tiang lampu saat latihan HAT ke-79 TNI viral di media sosial. Insiden yang menimpa penerjun tersebut sontak membuat rekan-rekannya panik. Momen ini diketahui melalui unggahan akun Instagram at tetangganya tentara, pada Jumat, tanggal 4 Oktober tahun 2024. Yang di rumah Ovet, yang dimonas nyangkut, tulis akun tersebut. Penerjun payung TNI itu awalnya tampak melakukan pendaratan dengan perlahan di hadapan rekan-rekannya. Namun, ketika mencoba mengatur arah parasut, cuaca tidak berpihak. Hembusan angin yang tiba-tiba membuat prajurit TNI tersebut terjatuh dengan cepat ke arah tiang lampu. Setelah tersangkut di tiang, penerjun payung itu sempat berputar beberapa kali karena parasut yang menempel pada lampu. Melihat kejadian tersebut, rekan-rekan prajurit TNI di sekitar langsung berlari ke arah tiang untuk memberikan pertolongan. Insiden ini pun memicu beragam reaksi dari warga net, yang terhibur sekaligus prihatin melihat momen tersebut. Selain itu, sosok hingga rekam jejak maijen TNI de Jon Afriandi jadi sorotan dalam upacara HAT ke-79 TNI pada Sabtu, tanggal 5 Oktober tahun 2024. Upacara peringatan hari ulang tahun, HAT ke-79 Tentara Nasional Indonesia, TNI, digelar di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Upacara peringatan HAT ke-79 TNI dihadiri Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, yang menjadi Inspektur Upacara. Hadir pula Wakil Presiden Maruf Amin, Presiden terpilih Prabowo Subianto, Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, dan Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo. Hadir pula para Kepala Staf Angkatan, maijen TNI de Jon Afriandi menjadi Komandan Upacara HAT ke-79 TNI. Dia merupakan Jenderal Bintang 2 yang menjabat Danjen Kopassus sejak Februari tahun 2024. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!